Hai, Nadia Lestari disini dan hari ini aku bakal ngajakin kalian ngopi, ngobrolin apa aja disini. Kalau di salah satu videoku yang lalu aku sempat membahas rumah sakit terangker di Indonesia. Nah kali ini aku juga bakal membahas satu bangunan yang biasanya juga banyak cerita-cerita mistisnya. Sekolah, tapi bukan sekolah ya, ini kampus atau universitas. Jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang cerita seram di tiga kampus angker di Indonesia. Sebenernya banyak cerita-cerita seram dari kampus-kampus angker di Indonesia. Hampir semua kampus punya cerita angker. Tapi ini aku ambil tiga terseram buat kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga hit the notification bell. Biar kalian selalu dapet notifikasi video baru dari aku. Dan tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Universitas Kristen Maranata. Ini untuk para warga Bandung yang sering banget dengerin siaran radio lokal kayaknya udah gak asing lagi sama cerita yang satu ini. Karena cerita ini juga pernah diperdengarkan di salah satu radio lokal di Bandung sana. Jadi cerita seram dari Universitas Maranata Bandung ini berawal dari kisah seorang mahasiswa kedokteran. Yang waktu itu lupa ya, dia meninggalkan jazz labnya di ruang praktik. Jadi habis dari ruang praktik, dia ketinggalan jazznya, dia masuk lagi buat ngambil jazznya. Begitu mau keluar, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek ada di depan pintu. Nah, kakek-kakek ini menawarkan 50 kunci jawaban untuk ujian keesokan harinya. Jadi tanpa pikir panjang, cowok ini pun langsung ngambil catatan dan mencatat semua kunci jawabannya. Keesokan harinya ketika ujian, ya memang jawabannya tepat semua. Tapi ada satu kejadian yang bikin jantungnya hampir terhenti. Karena dia kembali bertemu dengan kakek itu. Tapi bukan bertemu secara langsung. Wajah pucat kakek itu terpampang di halaman ujian bedah mayat tepat di nomor 50. Jadi ternyata kakek itu sudah meninggal. Institut Pertanian Bogor. Nah, cerita kedua ini datang dari IPB. Jadi ada sekumpulan mahasiswa yang mereka itu tinggalnya kayak di asrama ya, atau Rusunawa kayak gitu ya. Kalau asrama gitu kan tingkat-tingkat tuh. Nah, mereka tinggal di situ. Kemudian suatu malam mereka ini asik banget main Uno. Tau kan permainan Uno. Lagi asik-asiknya main Uno. Mereka ini sampai lama waktu. Sampai tengah malam. Gak terasa waktu udah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Di tengah asiknya main Uno. Karena jam segitu mereka asik main Uno. Tiba-tiba jendela kamar mereka diketuk oleh seseorang. Mereka mengacuhkan panggilan itu, ketukan itu karena lagi asik main ya. Tapi kemudian terdengar suara seorang bapak-bapak yang mengikatkan mereka. D. Jendelanya jangan lupa ditutup. Sudah malam, ayo lekas tidur. Mereka semua mendengar suara bapak-bapak ini tapi mengacuhkan. Sampai ada salah satu dari mereka yang ingetin. Eh guys, kamar kita kan ada di lantai 5. Terus itu bapak-bapak tadi yang ngetuk jendela gimana caranya? Jadi betapa tidak mungkinnya ada orang yang mengetuk jendela di lantai 5. Berarti ngetuknya kan dari luar. Pertanyaannya adalah siapa yang mengetuk? Universitas Diponegoro Nah ini buat kamu teman-teman yang rumahnya di Semarang atau sekitarnya Boleh lah ya sekali-sekali lewat ke Undip Dan mampirlah ke ruang B101 Di kawasan pembelajaran Universitas Diponegoro, Semarang Kenapa? Karena kabarnya di tempat inilah Mbak K atau Mbak Kunti berkeliaran Jadi disana udah terkenal banget kalau ada Mbak Kunti yang berkeliaran di ruangan ini Dan Mbak Kunti ini akan menakuti siapapun yang melewati rumahnya di malam hari Sampai suatu hari ada kejadian Jadi ada satu kelas yang kena kelas malam atau ada kelas malam gitu ya Para mahasiswanya udah menunggu di kelas Kemudian datenglah ibu dosen yang mengajar hanya beberapa menit saja Kemudian ibu dosen ini keluar lagi Lama para mahasiswa ini nunggu kan Akhirnya salah satu dari perwakilan mahasiswa itu berinisiatif untuk menghubungi dosen ini Diteleponlah ibu dosen ini Bu, gimana ini? Kelasnya masih lanjut apa enggak? Kan karena kalau mereka udah selesai kelasnya mereka bisa pulang Tapi kemudian tahu dosen itu menjawab apa? Aduh, iya maaf ini ibu sakit udah dari dua hari lalu jadi gak bisa masuk So, siapa yang ada di kelas tadi? Kabarnya yang ada di kelas tadi adalah mbak K yang menyamar jadi ibu dosen Buat teman-teman yang sekarang masih libur kuliahnya Nikmatin aja waktu di rumah Karena kalau nanti kalian udah masuk lagi Udah masuk kuliah Kuliahnya sampai sore atau sampai malam Kalian harus hati-hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye!